Penjabat Bupati dan Jajaran Forkompinda Temanggung melakukan pengecekan langsung tahapan pelipatan dan sortir surat Pilek 2024. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan kelancaran tahapan tersebut dan berharap agar sortir dan pelipatan bisa dilakukan sebaik-baiknya untuk kelancaran pelaksanaan Pilek 2024 Februari mendatang. Penjabat Bupati Temanggung Hari Agung Prabowo dan Jajaran Forkompinda secara khusus Jumat siang melihat dan mengecek sortir dan pelipatan surat suara yang dilakukan di Gedung Tenis Indor Temanggung. Dalam kesempatan tersebut, PJ Bupati ditemui oleh Ketua KPU dan Jajaran Komisioner lainnya. PJ Bupati juga melihat dan berinteraksi dengan tenaga sortir. Menurutnya, sampai sejauh ini logistik pemilu yang sudah diterima tersimpan dengan baik. Dan sekarang ini petugas baru menyelesaikan sortir dan lipat surat suara yang dimulai tanggal 3 Januari kemarin. Namun demikian, pihaknya terus akan melakukan koordinasi dengan KPU khususnya terkait tempat penyortiran. Jika dirasa kurang memadai, tentunya Pemkap akan melakukan upaya dengan menyediakan gedung atau tempat lain agar bisa berjalan sesuai target. Pada kesempatan itu, Bupati berharap seluruh masyarakat di Temanggung mendukung pelaksanaan pemilu 2024 agar berlangsung aman, kondusif dan juga lancar. Jadi pesan saya yang pertama, bahwa yang melakukan penyortiran itu benar-benar harus perlu tenaga ekstra. Karena pertama, dia harus lotir, harus membuka, lipatan itu dan dia harus jeli. Jadi kejelian mata ini yang diperhatikan, karena apapun ada titik-titik apapun di lembaran itu, ini jadi masalah juga. Oleh karena itu, tadi sudah saya sampaikan kepada Ketua Kapri, harus betul-betul jeli, yang bersegat harus betul-betul jeli. Dan pengawas harus selalu setiap saat harus melihat, karena apapun ini sangat penting bagi nanti, kalau seandainya penyortiran itu tidak sesuai dengan standar yang telah dilakukan oleh KPU. Itu jeli. Yang kedua harus kompak ini, semuanya satu tim itu harus kompak gitu. Bisa nanti bersama-sama, penyortirannya atau bergantian dan sebagainya tetap harus kompak. PJ Bupati juga berharap agar sortir dan pelipatan bisa dilakukan sebaik-baiknya secara teliti dan cermat untuk kelancaran pelaksanaan Pilek dan Pilpres 2024 Februari mendatang.